Halo Sobat Cirek Nah malam ini gue bakalan pergi ke salah satu kedai kopi yang ada di pinggiran kota Cianjur ya Dan disana itu tentunya sangat jauh dari keramaian seperti yang di kota itu pokoknya jauh banget Disana itu hirup pikuk dari perkotaan itu sangat jauh pokoknya Gue juga penasaran malam ini gue mau ngubot-ngubot apa aja sih yang ada disana Dan jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe channel Cirek TV ya See you guys Nah Sobat Cirek sekarang gue udah di dalam nih dan sekilas tampak cozy banget Dan ini membuat gue semakin penasaran dan enaknya tuh langsung ngomong sama ownernya nih kayaknya Halo bro sehat? Halo sehat sehat bro Bro lagi santai gak nih? Santai 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 ya gimana? Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Boleh Tentang kopi ini Boleh Untuk langit kopi sendiri ini dari kapan berdiri? Langit kopi ini kita udah berdiri satu tahun tiga bulan Satu tahun tiga bulan dari Desember Desember 2019 Siap Terus filosofi dari nama Apa nama Langit Langit sendiri seperti apa? Oh sebetulnya kan kalau langit kan sudah nama yang memang umum ya Ayah udah nama umum Tapi kita sebetulnya bingung nih Gue kasih nama apa ketika mau buka kedai kopi Dan akhirnya Kita bikin suatu nama yang memang supaya mudah diingat Dan memang kita juga tidak lupa dengan kecinta kita Makanya kita ketika kita lihat langit pasti kita selalu ingat sama pecipta kita Itu sih sebetulnya Siap luar biasa juga ya Terus untuk konsep interior sendiri lu musung tema apa disini? Kalau disini kita sebetulnya campur-campur A Kita ada dua tema disini Kalau yang dalam kita bertema plastik dan industri Nah kalau di dalamnya kita di area outdoor kita punya tema vintage Jadi kita memadukan dua konsep itu ya jadilah seperti ini Luar biasa banget ya disini Ah kopi dulu Mau pesen ya? Boleh Oke siap Dilihat-lihat dulu aja Untuk menu kopinya Nah ini untuk menu kopinya di paling depan kita punya beberapa favorit Favorit kita ada di menu belakang yaitu signature Signature kopi kita yang paling best seller disini sih es kopi langit sesuai dengan namanya Oke sip Vietnam satu ya Oke Terus untuk disini bedanya langit kopi dengan kopi shop lain itu seperti apa? Kalau untuk bedanya sih sebetulnya kita beda di tempat aja kita satu-satunya kedai kopi yang terdapat di pinggiran kota Kalau orang lain kan di kota tuh Iya Nah kita sebetulnya nggak rebutan cari konsumen tapi ketika orang yang sudah jenuh dengan kebisingan kota bisa merapat ke langit kopi Tapi disini konsepnya itu bikin nyaman banget ya Karena kita menyediakan dua konsep dari yang ada di kota kita paduin satu padu disini semua biar orang udah jauh disini nggak bosen lah Bisa kayak nongkrong di kota Oke siap By the way tadi di bawah juga kan tadi ada pep store Iya Itu masih sama juga nggak? Ya kita pep store itu masih sama dibawah naungan atap yang sama Dua naungan atap yang sama Jadi kalau teman-teman kalau A nya nih pengen ngopi dan memang pengen ngepep juga bisa kita kasih diskon khusus deh Karena itu sama juga Dapat diskon khusus ya Luar biasa Terus untuk menu andalan disini nih apa aja nih selain kopi dan menu makanannya ada apa aja? Nah disini kita punya selain kopi kita punya non kopi yaitu yang kata orang sih enak beda dari yang lain yaitu taro Terus ini kita punya taro yang memang rasanya beda lah kayak yang lain dan kita juga menyediakan menu moktel yang seger-seger dan seri yakul juga Jadi kita paduin semua sama sirup yang memang udah jarang disi anjur ini Jarang disi anjur jadi rasanya pasti unik lah Oke Nah terus untuk dari harganya sendiri nih itu start dari berapa? Kita harga start dari Rp10.000 juga ada Rp10.000 sampai paling mahal Rp25.000 Kita nggak ada yang diatas Rp25.000 sih Itu untuk jenis kopi? Untuk jenis semua minuman Nah kopinya? Oke siap dicoba dulu nih Oke Kerasa banget ini kopinya Pas Pasti itulah Nah terus disini untuk pemasarannya sendiri nih Ini menyasar kalangan apa aja? Mana aja? Kita menyasar semua kalangan, cuma memang kita yang paling banyak, hampir 70% konsumen kita under 25 tahun kebawah. Tapi kita untuk menyasar kalangan atas, kita mengadakan juga hari Selasa, live musiknya yang kembang kenangan ke atas. Jadi biar balance, khusus. Terus untuk fasilitas, untuk fasilitas sendiri di sini apa aja? Kita fasilitas, kita ini punya live akustik, wifi, wifi itu sudah pasti ada di area indoor dan outdoor. Dan di area outdoor kita punya biliar, wajah biliar. Untuk yang biliar di mana? Untuk yang biliar di sebelah belakang. Oh ada di sebelah belakang. Nanti kita coba lihat ya. Boleh, boleh, boleh. Nah terus untuk layanan konsumen, di sini ada pesan antar juga nggak? Kita untuk sementara ini belum, karena kan masih saat pandemi nih. Tapi kayaknya kita bulan depan lah bakal ada untuk layanan ini, pesan antar ini. Setiap itu untuk lebih memudahkan pesan ini juga ya. Ini kan menjelang ramadhan ya, terus untuk bulan ramadhan itu kan biasanya identik dengan buka bersama atau bukber. Untuk di sini sendiri ada fasilitas khusus nggak untuk itu, untuk bukber misalnya? Kita di sini ada area indoor dan outdoor. Jadi sepertinya kalau untuk fasilitas buka bersama sudah mencukupi. Tinggal kita setting aja melalui reservasi di DM dulu lewat Instagram kami. Jadi nanti kita setting untuk berapa orang, untuk berapa orang dan kita akan mengeluarkan paket ramadhan khusus nanti dua minggu lagi. Terus itu bisa diproposikan juga untuk Instagramnya apa? Kita punya Instagram di sini langitkofi, langitkofi.cd. Oke thank you nih bro, untuk waktunya sudah berkenanmu di tanya-tanya. Semoga sukses terus. Amin, amin. Oke Sobat Cirek, langitkofi ini merupakan tempat yang gue rekomendasikan buat kalian ya. Karena di sini itu menyediakan berbagai tempat yang cocok banget ya. Untuk nongkrong, untuk kongko dan selain itu nih yang paling penting. Menunya di sini itu sangat banyak, banyak pilihan juga. Oke Sobat Cirek, sampai ketemu di episode berikutnya. Karena gue bakalan ngubek-ngubek terus ya kuliner-kuliner yang ada di Cianjur khususnya. Dan jangan lupa juga bantu kami untuk share, like, comment, and subscribe. See you guys!